Banyak yang mau bahas mengenai berantem nih sama pasangan. Ya, kita juga ngerasain hal itu kok. Tos dulu. By the way, buat yang gak punya pasangan, bukan berarti skip ya. Ini berguna kok. Karena yang mau kita bahas, itu bisa kalian lakuin juga sama orang lain. Intinya, buat relasi sama orang lain. Ada yang inget, waktu sekolah, pasti pernah dijelasin kan, bahwa manusia adalah makhluk? Ya benar. Manusia adalah makhluk sosial, bukan sosial ya. Karena manusia makhluk sosial, berarti kita tidak bisa hidup sendiri. Ada yang udah nangkep, berarti harus apa? Komunikasi. Itu bener-bener cara yang paling bagus buat punya relasi yang baik sama orang-orang di sekitar kita. Apalagi sama pasangan. Kalau kita lagi berantem nih, sama pasangan. Satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah dengan komunikasi. Kalian harus obrolin apa yang kalian rasa gak nyaman satu sama lainnya. Lalu, cari solusi barengan. Kalau tanpa komunikasi kan gak mungkin. Jadi, benernya berantem itu bagus gak sih? Ya, kalau bisa sih, dihindarin. Tapi, kalau sampai kamu harus berargumentasi, bukan berantem fisik ya. Coba, kamu jujur deh sama diri sendiri. Kamu berargumentasi karena kamu mikirin orang itu kan? Atau karena masih mau berkomunikasi. Jadi kamu omongin apa yang kamu gak suka dari orang itu. Dan akhirnya malah berantem deh. Berarti, sebenarnya berantem itu bisa membuat kalian menjadi lebih dekat. Jika dan hanya jika, kalian berantemnya berhasil menemukan solusi. Makanya, kenapa komunikasi itu penting. Ketika kalian berargumentasi atau berdebat, coba tarik nafas yang dalam-dalam. Pikirin. Baru kalian ngomong. Kenapa? Karena biar yang keluar lewat otak dulu. Seriusan, biar lewat otak dulu. Jadi, intinya tuh gini. Ketika kamu pikirin dulu, apa yang keluar itu bukan hanya emosi. Tapi memang sudah kamu cernas secara logika. Nah, selain itu, dengan berkomunikasi, kalian juga menaikkan kadar hormon oksitosin. Nah, hormon apa nih? Intinya, hormon ini bisa membuat kalian lebih dekat dan semakin percaya satu sama lain. Jadi, kalau kalian lain kali berantem, coba berantemnya dibikin sukses. Dengan bisa mencari solusi dari permasalahan. Jangan cuma berantem doang gak ada arah. Buang jauh-jauh mental, aku harus penang. Tapi, kamu tanamkan bahwa apa solusi yang terbaik untuk kita. Jadi, itu guys, mindset yang penting kalau mau berantem. Asal jangan main fisik ya. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong bantu like, komen, dan subscribe channel Unbelievable Production ini. Dan juga follow Instagram kita di Unbelievable Official. Dan dengerin video-video selanjutnya, biar kalian makin tahu banyak hal lagi yang pastinya berguna bagi kehidupan. See you!